Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tok 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 Blonwun Sehmi loso soberkain Allah Ta'ala Muki kaparengaken Dumatengpan jenengan Setoyoran gulo Jumpa lagi dengan Konten Kreator Indonesia Hari ini saya ingin Berbagi tentang perdagangan Utamanya Perdagangan obat Irbal yang saya jalani selama ini Sejak 2016 saya sudah Berdagang Obat Irbal Bekatul beras merah Dan Saat ini Kondisinya menurun Lebih dari 50% Sejak pandemi Tahun 2020 Tapi sebelumnya Untuk mengurangi rasa Glogi Minum dulu Campuran Yang sangat dasyat Yaitu antara Bekatul Beras merah wahes Susu Bubuk Dan Madu Tiga komponen Bahan yang Semuanya Sangat bagus Apabila kita Konsumsi Setiap hari Bismillahirrahmanirrahim Rasanya Rasanya Sangat enak Dan Kalau sudah mencoba sekali Insya Allah Akan ketagihan Dan efek kepada Kesehatan Sangatlah bagus Karena Disya saya yang Sudah Kepala 6 Ini Saya masih Bisa Bersepeda Kurang lebih Satu jam Dan menempuh Jarak kira-kira Antara 18 Sampai 20 Kilometer Dengan istilah Sekali Antara 3 Sampai 5 Menit Marilah Kita lanjutkan Dengan Pengalaman Saya Dalam Mengelola Produk Bekatul Beras merah Produk ini Sudah saya Pasarkan Sejak 2016 Dan Dari Waktu-waktu Waktu itu Saya Hanya Mengandalkan Website Kemudian Website tersebut Selalu Dalam Kondisi Halaman Pertama Untuk pencarian Bekatul Beras Merah Sehingga Penjualannya Meningkat Dari Hari-hari Dan Sudah Pernah Mencapai Sebulan Sampai Mendapatkan Penjualan Enam Ratusan Sampai Tujuh ratusan Kota Waktu itu Sangatlah Bagus Sehingga Saya Terus Meningkatkan Kemampuan Untuk Berjualan Kemudian Setelah Adanya Marketplace Waktu itu Bukalapak Maka Saya Kemudian Beralih Dan Menambah Area Penjualan Yaitu Dengan Dengan Membuka Lapak Di Bukalapak Waktu itu Di Bukalapak Hanya menjual Satu produk ini Sudah Tembus Sampai Beribu-ribu Sampai Ribuan Penjualan Setahun Setahun Belum Seperti yang Kami harapkan Perjalanan Selanjutnya Saya selalu mencari Bagaimana Cara Meningkatkan Penjualan Baik Secara Offline Maupun Secara Online Tapi Memang Fokus Saya Adalah Di Online Kemudian Sekitar Sebulan Yang Lalu Saya Menemukan Tempat Belajar Menjual Di Online Yaitu Yang Saya Perhatikan Yaitu Tentang Sekolah Bisnis Digital Karena Era Sekarang Adalah Era Digital Maka Mau Tidak Mau Kita Juga Harus Menyesuaikan Dan Ilmu Yang Kita Punyai Belum Cukup Maka Kita Juga Harus Belajar Dan Saya Menemukan Tempat Belajar Bisnis Digital Utamanya Tentang Digital Marketing Yaitu Penjualan Melalui Online Maka Saya Menemukan Sekolah Bisnis Digital Yang Baru Launching Sekitar 6 Bulan Yang Lalu Yaitu Mahil Digital Disitu Kita Diazari Oleh Mentor Mentor Yang Sudah Mempunyai Dan Sudah Berpengalaman 10 Tahun Dalam Bidangnya Yaitu Dalam Penjualan Online Maupun Penjualan Produk 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 Digital Inilah Mentor Mentor Silahkan Ditemati Orang Gila Mana Orang Gila Mana Ini Orang Orang Gila Yang Ngotot Buat Ngajarin Nolongin Teman Teman Semua Yang Baru Mulai Bisnis Online Atau Lagi Puyung Karena Bisnis Mandek Terus Bingung Mau Scale Up Nya Kayak Gimana Ini Orang Gila Yang Tetap Melek Buat Meeting Di Saat Orang Lain Udah Pada Mimpi Supaya Banyak Orang Bisa Dapat Manfaat Dari Platform Ini Banyak Keluarga Yang Bisa Bantu Yang Nasib Berubah Lewat Mahir Digital Mungkin Yang Kita Bantuin Cuma Satu Orang Founder Tapi Kebayang Nggak Sih Kalau Seorang Founder Itu Bisa Majuin Bisnis Ada Ada Berapa Banyak Dampak Baik Yang Kita Sebarkan Buat Teman Teman Semua Itulah Lewatin Tanpa Cukup Tidur Yang Kita Peduli Cuma Satu Selama Kita Yakin Alasan Kita Memulai Untuk Kebaikan Banyak Orang Selama Itu Pula Kita Yakin Kita Nggak Bakal Berhenti Banyak Fasilitas Offline Belum Fasilitas Offline Yang Bisa Diakses Tiap Hari 24 Jam Masalah Fasilitas Fasilitas Tadi Cuma Buat Member Jadi Kalau Kamu Lagi Mulai Jualan Online Dari Nol Atau Udah Punya Bisnis Dan Produk Om Set Lagis Tak Terus Pengen Belajar Di Wahir Digital Pengen Ikut Offline Class Kayak Gini Pengen Dapat Semua Benefit Tadi Langsung Saja Mampir Ke Wahir Digital Pelajari Program Dan Fasilitas Terus Daftar membership Kalau Lagi See you Di Next Line Class Dikut Tamu Dan Alhamdulillah Saya Judah Menjadi Siswa Di Mahir Digital Dan Dari Video Video Yang Ada Di Mahir Digital Sangat Mudah Dipahami Dan Mudah Dipraktekan Dan Alhamdulillah Saya Sudah Mempraktekan Bonusnya Yaitu Pembuatan Landing Page Yang Merupakan Konten Ataupun Rajanya Untuk Digital Marketing Yaitu Pintu Masuk Atau Pintu Utama Untuk Terjadinya Penjualan Yaitu Landing Page Dan Silahkan Lihat Landing Page Yang Telah Saya Buat Walaupun Sangat Sederhana Tapi Insya Allah Nanti Ini akan Bisa Menjadi Modal Utama Untuk Penjualan Dengan Digital Marketing Dan Kalau Anda Ingin Mengikuti Saya Bersekolah Di Mahir Digital Silahkan Buka Landing Page Yang Sudah Ada Di Deskripsi Silahkan Dicermati Dan Dilihat Mungkin Bisa Juga Nanti Bertanya Tanya Dengan CS Dari My Digital Dan Setelah Mantap Maka Silahkan Untuk Check out Yang Linknya Juga Sudah Saya Cantumkan Di bawah Ini Demikian Pengalaman Saya Dalam Menapati Konten Creator Maupun Perdagangan Di Dunia Bisnis Baik Itu Offline Maupun Online Dan Utamanya Tentang Bisnis Online Sekian Dari Saya Mungkin Video Ini Jauh Dari Sempurna Atas Kurangan Dan Kelebihannya Saya Mohon Maaf Dan Apabila Video Ini Menarik Untuk Anda Maka Bisa Dibagikan Kepada Teman Temannya Atau Kolega Kolega Yang Lain Dan Silahkan Subscribe Dan Tekan Tombol Unten Untuk Dapatkan Video Video Gantinya Akhirnya Bila itau Bik Waidayah Wa Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh